Ada beberapa perubahan yang dialami masyarakat Indonesia pasca dijajah oleh bangsa Jepang Yang pertama, yaitu perubahan dalam aspek geografi Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan Yang keempat, perubahan dalam aspek politik Dan yang kelima, perubahan dalam aspek budaya Kita kembali pada aspek yang pertama Yaitu perubahan dalam aspek geografi Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang Misi untuk memenangkan Perang Dunia II Mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya menghadapi tentara sekutu Jepang banyak membutuhkan dukungan dalam menghadapi Perang Dunia II Lahan perkebunan yang ada pada masa Hindia Belanda Merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu yang lama Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia II Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang Migrasi terjadi terutama untuk mendukung Perang Jepang menghadapi sekutu Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam romusa ataupun membantu pasukan Jepang Di beberapa negara Asia Tenggara untuk membantu Perang Jepang Sebagian dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya Menurut catatan Jepang, jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa Bahkan ke luar negeri seperti Burma, Malaysia, Vietnam, dan Thailand mencapai 300 ribu orang Ratusan ribu orang tersebut banyak yang tidak diketahui nasibnya setelah Perang Dunia II usai Yang kedua yaitu perubahan dalam aspek ekonomi Sistem ekonomi Perang Jepang membawa kemuduran dalam bidang perekonomian di Indonesia Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian Maka, rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri Pakaian yang terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa pendudukan Jepang Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang Menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa Angka kematian sangat tinggi Kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial lainnya Gelendangan, pengemis, kriminalitas semakin berkembang akibat lemahnya kekuatan ekonomi rakyat Yang ketiga, perubahan pada aspek pendidikan Pada masa ini, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah Kegiatan perguruan tinggi macet Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah Para siswa harus digembleng agar bersemangat Jepang Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo dan lagu-lagu lain Menghormati bendera Hinamaru Serta melakukan gerak badan Taisho dan Seikere Yang keempat, perubahan dalam aspek politik Propaganda Jepang berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia Dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda Jepang mulai mendapat simpati rakyat Dengan kebijakan yang kaku dan keras Secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengambangkan aktivitasnya Bahkan, Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda Hanya Miyai, yang kemudian diperbolehkan hidup karena organisasi ini dikenal sangat anti-budaya barat Kemetai selalu memata-matai gerak-geri organisasi pergerakan nasional Akibatnya, muncul gerakan-gerakan bawah tanah Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia Akibatnya, hal ini menimbulkan beragam tanggapan dari para tokoh pergerakan nasional Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang Tetapi tetap menggelurakan pergerakan nasional Para tokoh ini adalah mereka yang muncul dalam berbagai organisasi bentukan Jepang Ada pun kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang Dan melakukan gerakan bawah tanah Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia Yakni kemerdekaan Indonesia Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang Perubahan yang terakhir yaitu aspek budaya Jepang berusaha menjepangkan Indonesia Ajaran Sintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia Kebiasaan mengurumat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo Merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan mengurumati matahari Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan Pada tanggal 20 Oktober 1943 Atas desakan dari berbagai tokoh Indonesia Didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia Togas Komisi adalah menentukan istilah-istilah modern Dan menyusun suatu tata bahasa normatif Serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia Demikianlah tadi penjelasan tentang perubahan masyarakat pada masa Jepang Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar See you next time